Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fissamai wahuwas sami'ul alim Sahabat channel youtube Taman Surga yang mudah-mudahan Senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita senantiasa mensyukuri semua nikmat Yang telah diberikan kepada kita sekeluarga Dengan mengucapkan kalimatu tahmid secara berjamaah Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat Semoga kita semua yang ada di majelis channel youtube Taman Surga ini Termasuk dicatat sebagai umat yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Dan berhak mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat Amin Allahumma amin Tentunya dengan ritual Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat channel youtube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada suatu waktu Dimana kalau kita berdoa pada waktu tersebut Insyaallah doa kita akan terkabul Dan doa kita benar-benar tidak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah sebelum kita masuk kepada pembahasan yang sangat menarik pada hari ini Silahkan kepada sahabat yang baru saja bergabung dengan channel youtube Taman Surga Dan ingin mendapatkan notifikasi dan mengikuti setiap ada video terbaru dari kami Silahkan tekan tombol subscribe channel youtube Taman Surga sekarang Lalu tekan tombol lonceng yang ada di sebelah kanan Dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering Subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya Dan 100% tidak ada kerugian bagi anda Namun sebaliknya insyaallah bisa menjadi amal soleh Dan jariah bagi anda karena telah membantu Dan mensupport channel youtube Taman Surga Kepada yang sudah subscribe maupun yang baru mau subscribe Kami doakan mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan panjang umur, kesehatan, keselamatan dan juga keperlimpahan dari rezeki yang halal berkah barokah Manfaat di dunia dan akhirat Amin Allahumma amin Sahabat channel youtube Taman Surga Berdoa merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Yang ditujukan kepada manusia itu sendiri Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat al-mu'min ayat 60 Uda'uni astajib lakum Berdoalah kepadaku Nisa yang akanku perkenankan bagimu Jadi yang memerintah supaya kita berdoa itu adalah Allah Dan Allah juga sendiri yang sudah berjanji Kalau kita mau berdoa kepada Allah Maka Allah akan memperkenankan atau mengabulkan doa kita Nah, lalu kenapa manusia itu ingin berdoa? Kenapa manusia itu harus berdoa? Karena berdoa ini merupakan panggilan jiwa Untuk memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang beriman ketika mendapatkan kesulitan Maka dia akan berdoa kepada Allah Bahkan orang-orang yang setiap harinya tidak berdoa Ketika kondisinya terpepet Ketika kondisinya sangat genting Misalnya ada seorang pencuri yang ditangkap oleh warga Kemudian dipukuli Secara tidak langsung Secara disadari atau tidak Dia pun juga akan berdoa Nah, oleh karena itu Sahabat channel youtube Taman Surga Mari kita motivasi diri kita Untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam berdoa Supaya semua keinginan Semua hajat Semua cita-cita yang kita inginkan Bisa terkesampaikan Atau bisa terwujud Dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga atas landasan kuasa dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Nah, pertanyaannya Yang menjadi masalah saat ini Pak Nafis saya sudah berdoa Sudah lama sekali berdoa Tetapi kenapa doa saya belum dikabulkan Nah, sahabat channel youtube Taman Surga Yang senantiasa dirahmati Allah Pada kesempatan hari ini Ada sebuah hadis Yang ingin saya bagikan kepada sahabat channel youtube Taman Surga Bahwa Ada waktu-waktu mustajab untuk berdoa Terutama Pada waktu dan bulan Ramadan ini Ada waktu yang sangat istimewa Nah, di dalam kitab Al-Adhkarun Nawawiah yang dikarang oleh Imam Nawawi Di sana disebutkan bahwa Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Majah dan kitab Ibnu Sinni Melalui sohabat Abdullah Ibnu Abu Malaikah Dari Abdullah Ibnu Amr Ibnu Ash Yang menceritakan Aku pernah mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda Sesungguhnya bagi orang yang puasa ketika berbuka Benar-benar terdapat doa yang tidak ditolak Kita ulangi sekali lagi Aku pernah mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda Sesungguhnya bagi orang yang puasa Ketika berbuka Benar-benar terdapat doa yang tidak ditolak Nah, disini Baginda Rasulullah S.A.W. S.A.W. telah membagikan rahasia berdoa kepada kita Salah satu rahasianya yang dibagikan pada hadis ini Adalah Ketika kita ingin Supaya doa kita tercapek Doa kita terwujud Doa kita diterima Allah Dan dikabulkan oleh Allah Maka ada salah satu waktu Yang sangat mustajab bagi kita dalam berdoa Kapan itu? Yaitu ketika kita sedang puasa Kemudian ketika kita berbuka Jadi sekarang kan kita sedang puasa Nanti maghrib Begitu adhan maghrib kan itu waktunya berbuka Nah, ketika sedang waktunya berbuka itu Batalkan puasa Anda Dengan apapun yang Anda punya Misalnya lebih bagus kalau ada kurma Ya makan kurma Kalau tidak ada ya seadanya Misalnya minum atau yang lain Atau yang manis-manis ya Sunnahnya yang manis-manis Setelah itu Misalnya ditelan satu kali Makanannya ditelan satu kali Setelah itu berdoa lah kepada Allah S.W.T Dengan semua doa yang sedang Anda inginkan Sedang menjadi hajat Anda Karena pada waktu ini Pada saat berbuka puasa ini Ada sebuah waktu Yang insya Allah Doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Tidak akan ditolak oleh Allah Melainkan akan dikabulkan oleh Allah S.W.T Nah oleh karena itu Sahabat channel Youtube Taman Surga Yang hari ini Misalnya doanya untuk melunasi hutang Belum terlunasi Kemudian Yang sedang ada masalah Pengen diselekan sama Allah Belum selesai Ada masalah keluarga yang belum selesai Sudah berdoa belum selesai Dan juga yang lain sebagainya Maka Sekarang mulai hari ini Mari saya mengajak kepada sahabat channel Youtube Taman Surga Untuk mulai mendawamkan Berdoa ketika berbuka puasa Lakukan selama puasa Romantun ini Insya Allah doa kita akan lebih diterima Lebih didengar Allah Dan insya Allah dikabulkan oleh Allah S.W.T Karena kita mengenal bahwa Baginda Rasulullah S.W.T Adalah seseorang yang dijuluki dengan gelar Al-Amin Beliau ini sangat jujur Beliau tidak pernah berbohong Dan apapun yang disabdakan oleh beliau Insya Allah itu adalah kebenaran Termasuk dalam pesan ini Rasulullah bersabda Sesungguhnya bagi orang yang puasa Ketika berbuka Benar-benar terdapat doa yang tidak ditolak Oleh karena itu Mari kita amalkan Mulai puasa hari pertama ini Ketika nanti Kita berbuka puasa Batalkan dulu puasa kita Telan satu kali telanan Yang kita makan Kemudian berhenti dulu Sempatkan waktu kita untuk berdoa Segala macam doa Anda Silahkan bisa dibaca Baik Anda menggunakan doa-doa Tuntunan Nabi dan Rasul Yang ada dalam hadis-hadis Ataupun Anda menggunakan Bahasa Anda sendiri juga boleh Atau Anda pakai bahasa Inggris Pakai bahasa Jawa Pakai bahasa Sunda Pakai bahasa Korea Cina dan sebagainya Boleh Karena Allah itu bisa mendengar semua doa Nah sahabat channel Youtube Taman Surga Sepertinya cukup sekian dulu Pertemuan kita pada kesempatan ini Amalkan Praktekkan Mudah-mudahan Allah Mengijabah semua Doa-doa Anda Amin Allah Ma'amin Mohon maaf jika ada banyak kesalahan Dan kekhilafan saya Dalam mengantarkan video ini Dan yakinilah Ketika ada manfaat dari video ini Maka itu adalah hidayah Yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tolong bantu like, komen, share Dan yakinilah Bahwa setiap kebermanfaatan Yang Anda share Maka insya Allah bisa menjadi Amal, soleh, dan jariah bagi Anda Terima kasih Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh